Selep TikTok Juy Putri 18 tahun sudah membayar denda dan mengakui kesalahannya beberapa waktu lalu. Wanita bernama lengkap Julia Eka Putri Istanti ini meminta maaf lantaran membuat masyarakat resah terkait perbuatannya menggelar pesta ulang tahun di tengah PPKM. Juy Putri mengikuti sidang operasi justisi di Kecamatan Bekasi Utara pada Kamis 29 Juli 2021, dia difonis sanksi denda sebesar Rp12 juta akibat melanggar peraturan daerah. Dia mengakui, ulahnya telah membuat resah dan membuat geram masyarakat. Untuk itu, wanita berusia 18 tahun ini berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Dia berpesan, masyarakat tidak mengikuti tindakani yang melanggar peraturan. Di situasi pandemi COVID-19, harus sama-sama saling menghargai dan melindungi. Sementara itu, Andre selaku teman sekaligus manajer Juy Putri mengatakan, menerima semua konsekuensi yang didapat atas kesalahan yang diperbuat. Kejadian ini cukup menjadi pelajaran, bagi pihaknya secara khusus dan masyarakat luas. Besaran nominal denda tidak menjadi ukuran, tapi menataati peraturan jauh lebih penting. Selain Juy Putri, empat temannya selaku penyelenggara acara dikenakan sanksi denda masing-masing Rp2 juta serta pihak hotel tempat berlangsungnya acara dikenakan denda Rp17 juta. Mereka dikenakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Jabar No. 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!